Di video kali ini, kita akan membahas satu produk yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat kita, yaitu gula atau sugar. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Ling Kiki tentang seberapa banyak kita boleh mengkonsumsi gula dalam waktu satu hari. Dan menurut saya, ini agak sulit untuk dijelaskan karena masing-masing punya pandangan dan masing-masing punya argumentasinya. Karena itu, di video kali ini saya akan sampaikan tiga perspektif. Dan dari tiga perspektif ini nanti, Anda bisa memutuskan sendiri. Apakah Anda perlu mengkonsumsi gula dalam jumlah besar? Apakah Anda harus membatasi konsumsi gula? Atau justru Anda sama sekali tidak mengkonsumsi gula? Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Halo sahabat diet dan para pejuang langsing dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dika Mahraendra dari dietmentoring.com Dan untuk Anda yang baru saja sampai di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan silakan langsung lakukan subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Karena di channel ini saya banyak sekali berbagi tips-tips bagaimana cara melakukan diet yang sehat. Bagaimana cara menurunkan berat-berat secara alami. Dan bagaimana cara melangsingkan tubuh Anda. Dan itu semua berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya berhasil turun berat badan. Atau ketika saya mendampingi para peserta dietmentoring. Sehingga mereka berhasil turun berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari. Dan di video kali ini, kita akan fokus membahas tentang gula. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ling Kin Kin. Tentang seberapa banyak kita boleh mengkonsumsi gula dalam waktu 1 hari. Dan saya akan menggunakan 3 pendekatan. Dan dari 3 pendekatan ini, nanti Anda bisa memutuskan Anda masuk dalam kategori yang mana. Dan Anda boleh memutuskan apakah Anda akan membatasi konsumsi gula. Apakah Anda akan mengkonsumsi gula bebas sebanyak yang Anda mau. Atau Anda akan berhenti mengkonsumsi gula. Pertama, kita akan menjawab dari pendekatan makronutrisi. Begini kawan-kawan. Pada saat kita mengkonsumsi atau minum sesuatu. Makanan itu akan kita kunyah atau kita telan. Dan kemudian akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, pada saat masuk ke dalam kerongkongan. Maka makanan ataupun minuman yang kita konsumsi. Itu akan kehilangan namanya. Kehilangan warnanya. Dan juga kehilangan rasanya. Lambung Anda, tubuh Anda tidak lagi mengenal apakah itu nasi. Apakah itu mie. Apakah itu roti. Apakah itu kolah. Dan lain sebagainya. Yang dikenali oleh tubuh Anda adalah nutrisinya. Atau kandungan gizi yang ada dalam makanan yang sedang kita konsumsi. Nah, ngomong-ngomong soal nutrisi. Nutrisi itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah mikronutrisi. Atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil. Yang tergolong mikronutrisi adalah vitamin dan mineral. Jadi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin Z, dan lain sebagainya. Itu adalah mikronutrisi. Begitu juga dengan kalsium, kalium, potasium, dan lain sebagainya. Itu semua adalah mikronutrisi. Dibutuhkan oleh tubuh, tapi dalam jumlah kecil atau sedikit. Nah, sementara yang makronutrisi, itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Karena itu akan diubah sebagai sumber bahan bakar atau akan dijadikan sebagai bahan energi. Nah, makronutrisi sendiri itu terbagi menjadi dua. Yaitu makronutrisi yang sifatnya esensial dan non-esensial. Esensial itu artinya tubuh butuh dalam jumlah besar dan tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri. Jadi, tubuh membutuhkan dari makanan. Karena itu disebut esensial. Karena tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri. Karena itu juga disebut sebagai exogenus atau didapat dari luar. Sementara ada juga makronutrisi yang sifatnya non-esensial. Artinya, tubuh butuh dalam jumlah besar, akan tetapi tubuh bisa membuatnya sendiri. Jadi, tubuh tidak membutuhkan dari luar. Tubuh tidak membutuhkannya dari makanan. Karena itu, makronutrisi yang non-esensial ini juga disebut sebagai makronutrisi endogenus. Atau yang bisa disediakan atau dibuat sendiri oleh tubuh Anda. Nah, apa saja yang tergolong makronutrisi? Jawabannya adalah karbohidrat, protein, dan juga lemah. Jadi, karbohidrat, protein, dan lemah itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Karena ketiganya adalah sumber bahan bakar atau ketiganya adalah sumber bahan energi. Akan tetapi jangan lupa bahwa di antara ketiganya itu ada yang makronutrisi esensial, artinya dibutuhkan dari luar, dan ada yang makronutrisi yang non-esensial. Yang tergolong dalam esensial itu adalah protein dan juga lemah. Jadi, tubuh membutuhkan protein dan lemah dalam jumlah besar dari makanan atau dari exogenus. Nah, sementara karbohidrat itu adalah makronutrisi yang sifatnya non-esensial. Artinya apa? Artinya tubuh bisa memproduksinya sendiri. Tubuh bisa melakukan sendiri produksinya lewat proses yang namanya glukoneogenesis. Gluko artinya gula, genesis itu artinya pembentukan, sementara neo artinya baru. Jadi, pembentukan gula baru yang dilakukan oleh liver Anda. Nah, lantas gula itu tergolong mikronutrisi atau tergolong makronutrisi. Kalau tergolong makronutrisi, dia masuk dalam makronutrisi yang esensial atau non-esensial. Jawabannya adalah gula itu adalah makronutrisi. Artinya dibutuhkan dalam jumlah besar, akan tetapi dia bersifat non-esensial. Artinya tubuh tidak butuh dari luar, karena tubuh bisa memproduksinya sendiri. Nah, dari penjelasan makronutrisi ini, sekarang kita kembalikan pada pertanyaan dari Mbak Ling Kinkit. Seberapa banyak kita boleh mengkonsumsi gula? Maka jawabannya adalah gula itu makronutrisi dan bisa diproduksi sendiri oleh tubuh Anda. Maka dari pendekatan ini, kita tidak butuh konsumsi gula dari luar. Itu artinya kita tidak perlu mengkonsumsi gula dari luar atau kalau perlu mungkin dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit. Karena tubuh bisa memenuhi seluruh kebutuhan gula untuk dirinya sendiri. Yang kedua, kita akan menjawab menggunakan pendekatan orang normal atau orang pandang umumnya. Atau lebih tepatnya, orang yang bahan bakarnya adalah karbohidrat atau bahan bakarnya adalah gula. Jadi gini Bapak Ibu, manusia itu memiliki dua sumber bahan bakar. Ada yang menjadikan glukosa atau karbohidrat sebagai sumber energi, dan ada juga yang menjadikan lemak sebagai sumber energi. Nah yang pertama, itu disebut metabolisme glukosa, sementara yang kedua adalah metabolisme keton. Nah kita akan menggunakan pendekatan yang metabolisme glukosa. Orang yang menjadikan karbohidrat dan menjadikan gula sebagai sumber bahan bakar. Nah, kalau Anda adalah orang yang sumber bahan bakarnya adalah karbohidrat ataupun gula, maka Anda perlu merujuk panduan makan yang aman yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Berdasarkan rilis Kementerian Kesehatan, batas maksimum konsumsi gula sehari adalah 50 gram. Atau setara dengan 4 sendok makan. Tapi ini tidak bisa dimanai bahwa kita boleh mengkonsumsi gula pasir 4 sendok makan setiap hari. Karena gula itu sumbernya bukan hanya gula pasir. Karena apa? Karena nasi yang Anda makan itu adalah gula. Karena mie yang Anda makan itu adalah gula. Karena roti yang Anda makan itu adalah gula. Karena minuman-minuman berkaleng atau minuman manis itu juga semuanya adalah gula. Dan bahkan buah-buahan yang Anda makan itu semua adalah gula. Jadi, 50 gram gula atau 5 sendok makan gula itu dalam berbagai macam versi. Itu artinya, kalau Anda sudah makan gula pasir 4 sendok makan sehari, Anda tidak diperbolehkan mengkonsumsi nasi lagi, mie lagi, roti lagi, atau minuman-minuman manis. Karena semua sudah terakumulasi dan maksimum adalah 50 gram. Dan itu tidak banyak, Bapak-Ibu. Karena apa? Kalau misalnya Anda makan nasi satu piring, taruhlah itu ada sekitar 10 sendok makan. Di sana, ada karbohidratnya setidaknya adalah 4 sendok. Artinya, kuota untuk 50 gram sehari itu sudah terpenuhi dari nasi satu piring. Bayangkan kalau nasinya Anda tambah dengan mie, Anda tambah dengan tempe goreng, Anda tambah dengan es teh manis, dan Anda tambah dengan makanan-makanan lain yang juga mengandung karbohidrat yang hakikatnya adalah gula. Pendekatan terakhir atau pendekatan ketiga adalah pendekatan bagi Anda yang sedang berdiet, atau Anda yang menganut aliran rendah karbohidrat, atau Anda yang juga mengalami diabetes. Nah, untuk Anda yang low-up atau rendah karbohidrat, atau untuk Anda yang sedang berdiet, atau untuk Anda yang sedang mengalami diabetes, maka kalau ditanya berapa batas maksimum konsumsi gula setiap hari, maka jawabannya adalah tidak sama sekali. Sebaiknya Anda sudah tidak mengkonsumsi gula yang dapat menaikkan kadar gula darah Anda, karena makanan-makanan yang lain juga akan meningkatkan kadar gula Anda. Misalnya Anda makan hewani dari protein ataupun lemah, itu juga akan meningkatkan kadar gula Anda. Jadi bayangkan kalau ditambah dengan konsumsi gula, konsumsi nasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Anda yang agak susah nih kalau makan nggak manis atau minum nggak manis, Anda bisa menggunakan gula-gula lain yang menor kalori, seperti sukralos, seperti diabetasol misalnya, atau menggunakan stevia. Dan menurut saya, stevia ini yang paling aman karena dia terbuat dari bahan alami dan memang zero kalori. Jadi, untuk Anda yang diabetes, atau untuk Anda yang ingin berdiet, atau untuk Anda yang ingin low-up, sebaiknya Anda memang sudah tidak mengkonsumsi gula. Karena kebutuhan Anda, gula itu, sehari tidak lebih dari 20 gram. Dan itu sudah tercukupi dari bumbu-bumbu masak yang Anda gunakan. Oke, itulah penjelasan saya tentang seberapa banyak kita boleh mengkonsumsi gula untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ling Kin Kin. Tentang seberapa banyak kita boleh mengkonsumsi gula dalam waktu satu hari. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat, terutama untuk Mbak Ling Kin Kin. Mudah-mudahan jelas semuanya. Atau kalau Anda kurang jelas dari penjelasan ini, Anda boleh menuliskannya di kolom komentar. Atau kalau Anda punya pertanyaan lain, atau ingin request topik yang akan saya bahas di video berikutnya, Anda juga boleh menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Indika Mahrendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.